Ya pemirsa hingga saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kekurangan tenaga guru yang mana untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih memperdayakan tenaga guru honorer Sementara itu untuk perekrutan guru P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat mengatakan perekrutan guru P3K membutuhkan anggaran sekitar 125 miliar rupiah Dalam melakukan rekrutmen khusus tenaga guru P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan hal tersebut membutuhkan anggaran yang cukup fantastis yakni sekitar 125 miliar rupiah Namun hal tersebut akan tetap dilakukan dengan melihat kemampuan anggaran daerah dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Diketahui saat ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kekurangan tenaga guru dikarenakan banyaknya guru yang pensiun setiap tahunnya Hal ini pun juga dimenarkan langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat Dahlan Menurutnya, sesuai data yang dimiliki, ada sebanyak 2025 tenaga guru di Tanjung Jabung Barat dan terdapat 1.856 guru berstatus ASN yang pensiun Dirinya juga menjelaskan, sejak 2 tahun belakangan tidak dibukanya penerimaan CPNS juga mempengaruhi kekurangan guru Namun keberadaan tenaga guru honorer di setiap sekolah juga membantu kekurangan guru yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Itu kita kekurangan guru Tanjung Jabung Barat ini Ini mungkin kita 2 jutaan, tambah lagi lah Dari 1.856 itu Sudah mendekati 125 miliar Nah kalau itu memang Kalau kita kemundir, daerah tidak sanggup Dengan DAO kita yang ada ini Tidak bisa kita membuat program yang lain Nah sekarang, kemarin saya sudah bicara juga dengan Pak Upati Artinya kalau kita memang toh Mau menerima tenaga P3K ini Kita memang betul-betul seleksi Ya paling-paling sanggup Pak Kita 150 orang Itu pengelola sanggup Lebih lanjut Tahlah menambahkan Jika nantinya rekrutmen P3K khusus guru akan direalisasikan Sekitar 150 formasi guru P3K akan dibuka Dirinya juga mengatakan Para pegawai P3K ini Untuk gaji dan TPP dibebankan kepada Kabupaten masing-masing Dengan menyesuaikan anggaran yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Surya Kurniawan, Jek TV, Laporkan